Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, serta nyalakan notifikasinya. Pemirsa mengantisipasi kemacetan angkutan batubara di pintu masuk pelabuhan. Pemerintah Provinsi Bungkulu meminta PT Pelindo II menyiapkan kantong parkir. Asisten 2 SEDA Provinsi Bungkulu, Fariza Razim, mengungkapkan PT Pelindo II agar menyiapkan buffer zone atau kantong parkir. Selain itu juga diminta menjaga dengan baik peralatan operasional di kawasan pelabuhan, sehingga jika ada keterlambatan kedatangan kapal tongkang tidak menyebabkan kemacetan. Serta mempercepat perbaikan jalan di kawasan pelabuhan sehingga armada yang masuk lebih lancar. Selain itu jam operasional truk batubara dibulai pukul 6 sore hingga 6 pagi. Ada kerapat keordinasi dengan berbagai pihak ya, mulai dari Polda, Pembede, PT Pelindo, dan asosiasi pengusaha batubara, asosiasi angkutan, juga asosiasi pengusaha batubana, dan semua OPD terkait. Jadi kami menjepakati ataupun mendapatkan kesepakatan untuk formulasi hari ini adalah untuk langkah-langkah ke depan. Bagaimana mengurangi kemacetan, kalau kemacetan itu kan hanya sesaat pada waktu itu, tetapi ini yang lebih penting langkah-langkah ke depan ini supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Jadi tadi di rapat itu dinamika berjalan dengan baik, usulan-usulan kita tampung untuk dilaksanakan di lapangan setelah ini. Sementara Deputi EGM Pelindo II Ratna Puspita Sari mengatakan pihaknya telah menyiapkan kantong parkir di dalam kawasan pelabuhan seluas 4 hektare dan bisa menampung sekitar 300-an truk batubara. Layout itu kan sudah banyak yang terpakai untuk stockpile dan mereka aktif gitu loh. Jadi kita harus mencari lahan yang memang masih idle tapi sudah siap untuk dipelakai. Itu berapa truk? Itu yang sekarang ini kurang lebih 4 hektare. Lucia Mayasari, TVRI Bengkulu melaporkan.